Tribuners diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Fena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau Akrab Disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Fena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Parabida namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati namun pada tahun 2009 silam mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010 ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Fena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya. Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Fena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri Fena Melinda bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya Fena Melinda. Autor film Asyap Men itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Fena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimumpul Dacatim. Terima kasih telah menonton!